Bahwa dia itu salah satu saksi yang dilindungi sama timnya Bang Hotman. Bongkar rahasia Linda, sosok mel-mel diduga saksi kunci Finda Cirebon, akui dilindungi Hotman Paris. Hotman Paris agaknya memang bukan pengacara sembarangan. Tak sekedar ikut mengawal kasus pembunuhan Finda Cirebon, jasa Hotman lainnya terbongkar pasca muncul sosok mel-mel yang diduga saksi kunci selain Linda. Dalam podcast Jejak Backpacker, terkuak jika Hotman memberikan perlindungan pada sosok mel-mel. Bukan cuma mel-mel, Hotman juga disinyalir mengetahui keberadaan Linda, sahabat Finda, dan memberikan perlindungan pada sosok diduga saksi kunci tersebut. Chattingan akun mel-mel dengan seseorang ini jadi viral di mana-mana, akhirnya gua coba carilah akun si mel-mel dan ketemu. Cuma memang akunnya di private, jadi gua gak bisa lihat statusnya, gak bisa lihat fotonya, gak bisa lihat teman-temannya, harus request friend, kata podcaster. Gua inbox, akhirnya dijawab, direspon sama dia, gua gak mau ambil banyak, gua berondong sama pertanyaan gak putus. Akhirnya gua tanya dan muncullah fakta-fakta baru, isu baru yang belum banyak orang dengar. Usai dihubungi, mel-mel membeberkan soal dirinya kini dilindungi oleh Hotman. Karena itu, ia tak bisa bicara banyak soal pembunuhan Fina dan Eki. Yang pasti, mel-mel mengklaim melihat kala Fina dan Eki dianiaya Egi Cez. Mel-mel juga dicurhati Eki soal masalah dengan Egi. Sayangnya, mel-mel tak bisa cerita detil karena dilarang oleh Hotman. Saya bukan wanita, kesaksian yang asli sudah saya ceritakan ke tim Hotman Paris. Makanya setelah saya ketemu, Bang Hotman bilang gak boleh cerita-cerita lagi tuh, kata mel-mel. Saya kenalnya sama Eki dan Fina. Mel-mel lantas membeberkan rahasia jika Linda bukan satu-satunya orang yang terakhir melihat Fina dan Eki. Justru, mel-mel juga menjadi orang selain Linda yang melihat dua korban tersebut. Tak cuma itu, mel-mel membeberkan soal isu Linda dan Egi. Rupanya mel-mel menepis isu Linda dan Egi sudah menikah. Isu Linda menikah dengan Egi, tanya podcaster. Dia balasnya cepat banget, bohong. Mel-mel menambahkan jika dia tak tahu soal keberadaan Linda saat ini. Sementara itu, muncul kabar jika Linda kini juga di bawah perlindungan Hotman. Namun, belum diketahui kapan Linda akan muncul di hadapan publik mengingat ia terus dicurigai punya hubungan dengan sosok Egi, salah satu tersangka pembunuh Fina dan Egi. Terima kasih telah menonton!